this is dreamers radio dreamers radio dreamers number one radio streaming in Indonesia dreamers radio radio streaming nomor 1 di Indonesia dreamers radio dreamers radio number 1 streaming radio in Indonesia masih barengan sama gue DJ Omai pastinya di showcase dan stereo Jun yeay hello gimana tadi gue stereo Jun udah cukup gak? ibra tau gue udah keren belum? keren banget luar biasa padahal mati kayak aduh itu kayak falas itu out of two deh men tapi lanjut kita balik ke topik tadi kan lagunya judulnya itu tadi spesial banget coba tadi apa judulnya? judulnya bersama lagi bersama lagi gue suka banget dari judulnya itu soalnya pas banget gue abis patah hati nih jadi rasanya kayak oke gue mau bersama lagi sama nih orang tapi kayak maybe that's not gonna happen yes gak move on gue belum move on cuy sorry banget nih tapi kalo misalnya gue mau nanya nih berapa lama sih lagunya ini dibentuk kayak ada kan kalo misalnya ada nih orang bikin lagu karena dia tuh perfectionist banget kayak akhirnya 3 tahun atau 4 tahun gitu satu album kalo kalian kan nih satu lagu nih satu lagu ini berapa lama ngabisin waktu kalian? kalo untuk pembuatan lagunya sih kita gak tau ya Kak Aryo siatau yang buat soalnya tapi yang pasti di bulan Maret itu kita ngelakuin workshop jadi kita milih dari sekian lagunya Kak Aryo gitu kita berhati sama lagu yang ini gitu di bulan Maret dan pengerjaannya itu sampai di Juni ya Juni? Juni waktu lagi take suara gitu agak sedikit oh my god this is so tiring gitu gak? yang kayak kan misalnya kalo rekaman itu kan lama gitu iya 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 lumayan sih cuma karena kita sih mungkin karena pertamanya tuh kesulitannya lebih ke perbedaan range suara ya range nadanya sih jadi kayak beda nah cuma karena ada Kak Aryo itu jadinya kita bisa match gitu nah ini kan tadi kan kita ngomongin lagunya yang bersama lagi sekarang kalo misalnya ngomongin kalian berdua nih kan ini lagi single pertama kalian kan berarti OTW album amin biasanya ini album itu kan adalah beberapa lagu itu yang ternyata itu sama orang nih kalian ada ini gak? macam impian gitu duet sama siapa? mungkin Isyana atau Raisa? ya pengen banget sih kalo sama yang Raisa, Isyana wah pengen banget tapi ya itulah dilawain aja ya biar semoga kalo Kak Denis pengennya sama siapa kan? banyak sebenernya tapi yang lagi di benak karena sekarang lagi boom tuh Kak Tulus ya Tulus? oh iya walaupun saya gak gak banyak mendengar lagu dia tapi saya melihat dari kualitas dia penciptakan musik dia punya kualitas yang cerdas bermusik menurut saya dia punya musikalisasi dia juga keren gitu ya cerdas bermusik dia satu yang kedua saya tertarik dengan G.A.C 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 tadi kayak gue denger sesuatu nih kayak ada muda Alex muda gitu eh bisa jadi loh karena karena saya juga nyiptain lagu R&B yang ada rapnya saya mikir perlu rapper siapa gitu makanya tadi langsung bilang oh boleh boleh nih gue suka nge-rap nih gue sebenarnya agak suka Kendrick Lamar nih oke nah itu sih jadi kalau misalnya mau ini pertama mungkin Mas Tulus yang kedua mungkin G.A.C nya dengan keriting-keritingnya dan ada keritingnya yang legend Melo Bung Glenn Fredly oh yes done 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 Glenn Fredly the best dengan lagu dia dan suara dia yang super-super tinggi itu freaking high notes and stuff tapi kalau misalnya ngomongin nih ya kan tadi kan kalian kan nyampur-nyampurin ada juga kan pasti kan berdua duet gitu kan kira-kira yang biasanya yang main high notes yang kayak lebih gimana sih lo tau lah lagu yang kayak ada yang wah gitu-gitu nya atau ada yang ntar kalian mainin kayak ada yang ambil low-nya second voice gitu kira-kira siapa ya itu part siapa kalau dari lagu kita yang sekarang ini aku sih ya kayaknya ya untuk improve gitu sih aku lebih ke improve-improve gitu juga karena memang gini kesulitan kita dari range nada itu pada saat di awal kita tuh gak ketemu sama MD-nya jadi ya jadi kita cuman nentuin mana enaknya terus tiba-tiba udah jadi terus kita nyanyi nah maka si Koyeri itu juga ini begini ya oke yaudah nah kita saling ngalah sih jadi sayanya kurang tinggi rendah Fabi nya tanggung kita tanggung-tanggung tapi dan kita lihat dari kualitas musiknya pun memang gak ada yang lebih top top kaka juga iiii suka banget deh gue nih terus nih bentar-bentar eih kenapa geleng-geleng ya kalau misalnya ngomongin single nih kan kalian kalau misalnya sistem marketingnya gimana single itu kalian push forward yang kayak misalnya Beyonce contohnya album dia kan dia keluarin yang yang sebelum yang ini ya sebelum Lemonade itu kan dia keluarin langsung tiba-tiba boom keluar aja gitu langsung di internet kan kayak nobody knows marketingnya juga kayak oke let's make this a secret terus yang kayak oke tiba-tiba muncul di iTunes muncul di Spotify yang kayak gitu kalian nih waktu pas lagu ini kalian keluarin udah keluar resmi kan nih lagu ya iya udah udah keluar resmi fans-fans kalian itu kayak tiba-tiba kayak oh my god you guys actually keluarin lagu gitu gak tiba-tiba gitu kalau kita sih pertamanya juga udah rencana-rencanain gitu ya emang udah ada kayak bannernya juga gitu-gitulah terus kayak ada udah ada foto-fotonya juga gitu kan terus kalau di iTunes sama Spotify kita juga udah keluarin sih kebetulan gitu jadi kita langsung ngeluarinnya tetap ada rencana sih gitu ya gak tau gitu ini kita udah rencanain jadi kayak kita udah mungkin kayak hamin dua gitu apalah blast the social tiba pas Denny sama Feby waktu lagi keluarin di Instagram itu kayak fansnya komentarnya gimana langsung di Instagram gimana ya kita harus sebenernya gini ya amin-amin kayak Beyonce ya gak maksudnya maksudnya dengan posisi gini Beyonce ya diva orang-orang udah tau sedangkan kita kan memang bisa digatakan Yubi makanya sebenernya kita juga dengan single baru dengan barunya kita juga kita istilahnya masih cek ombak dulu juga nih nah mungkin Fabi punya fansnya sendiri yang pasti juga nunggu-nunggu tapi makanya belum ada fans fan base-nya kita hysteria itu sendiri belum ada nah tapi sekarang sudah mulai ada iya gitu tapi kalau misalnya ini tadi kita udah nyebut Beyonce terus tadi pengen duit sama Tulus kira-kira sebutnya ada gak sih kayak panutan lo nih sebagai vokalis kayak misalnya oke this artist guy itu bakal jadi panutan gue itu ada gak? dari segi perform or anything performance vocally teknik skill and kind of stuff apapun itu juga international international ya kalau misalnya tapi bebas saya penggila michael buble oh really? ya tapi saya suka black-nya boys to man entertain-nya Bruno Mars terus ya itu aja sih kayaknya itu aja men Bruno Mars itu suaranya tinggi banget ya apalagi bentar lagi dia bakal keluarin album baru kan ya entertain-nya juga gokil yang bikin orang berteriak-teriak gitu kan parah 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 kalau dari segi keriting-keritingnya boys to man tapi kalau dari segi wibawa karismanya michael buble kalau versi vokal? vok tapi mereka semua vokally keren sih apalagi boys to man kalau gue sendiri sih kalau gue lebih nyadar diri posisinya gue rangenya kayak apa dan gimana gue lebih bisa coba menyamai bukan menyamai lah lebih suka memang musiknya ke buble gitu jadi jadi ya nuansanya nuansa-nuansa begitu oh i see i see karena kalau diikutin kayak Bruno Mars atau keriting kayaknya oke ntar jadi-jadi aneh gitu iya kalau misalnya Fabira kalau aku sih kalau yang di Indonesia ya aku tuh aku suka banget sama GAC ya GAC itu menurut aku dan juga jadi inspiration kita juga karena kita kan berdua dia bertiga ya iya mungkin lebih bisa jadi inspiration aja tapi kalau suaranya gitu-gitu ya Bruno Mars aku juga suka sih dan yang tapi kalau pengertan banget sih belum sih kayaknya iya cuma ngefans-ngefans aja gitu kayak Chainsmoker aku juga suka banget cuma untuk suaranya kayaknya belum ya belum ada gak kira-kira legend gitu yang kalian suka legend siapa ya nih kalau misalnya gue ketembak tiga legend kalian harus pilih ya tapi harus cepat kayak main game nih ya oke you ready guys oke ready oke ready tiga trinity ya Maria Carey Celine Dion Whitney Houston Mercury oke Maria Carey High Notes with Whistletone oke Dennis ready oke Maria Carey Celine Dion Whitney Houston Celine Dion Celine Dion sukanya lu nada-nada yang panjang ya ya keren nadanya punya wibawa yang gak ngotot tapi merinding disco ya merinding disco boleh boleh berarti kalau misalnya gue liat berarti kalau misalnya dari situ gue liat berarti Febira lu tuh lebih suka suara-suara halus tapi kalau misalnya udah high notes yang boom kayak kena kalau misalnya lu berarti lebih suka yang kayak sedikit long notes gitu ya oke nih kalau misalnya bentar lagi kita bakal ngebahas hal terakhir nih ya yang pastinya tapi tenang aja abis ini mereka bakal tampil lagu yang keren banget nih Dreamers jadi stay tune aja dengerin suara-suara keren-kerennya you guys ready? ready langsung aja abis ini mereka bakal tampil lagu kusukan mereka nih pastinya only on Dreamers video ketika aku mendengar bahwa kini kata lagi dengannya dalam benakku timbul tanya oh masihkah ada dia di hatimu bertata atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau aja di hidupku di hidupku untuk sah di hatimu siap 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 kau untuk jatuh cinta lagi meski 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 bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di akita dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tambah ada yang berbeda di antara kita dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku bila kau jatuh cinta katakanlah jangan buat sia-sia bila kau jatuh cinta katakanlah jangan buang sia-sia bila kau jatuh cinta katakanlah jangan buang sia-sia siapkah kau untuk jatuh cinta lagi Radio streaming nomor 1 di Indonesia